Intro Siswa sekolah ilmu polisi melaksanakan PPJJ di sekolah polisi negara Hinai, Polda, Sumatera Utara. Siswa sekolah ilmu polisi melaksanakan PPJJ di sekolah polisi negara Hinai, Polda, Sumatera Utara untuk menyerahkan bantuan infak pembangunan Masjid Al-Alfatona di mana rombongan SPN Hinai, Polda, Sumatera Utara ini diterima oleh Kak Korsis yang mewakili kepala SPN Polda, Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari giat para siswa sekolah ilmu polisi yang sebelumnya telah melaksanakan giat pemumpukan tanaman jagung di area agrowisata SPN Hinai. Polda, Sumatera Utara. Kegiatan ini sesuai dengan atensi yang telah disampaikan oleh Kepala SPN Polda, Sumatera Utara, Kombespol Teguh Yuswardi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah tentang peningkatan ketahanan pangan nasional, guna memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri di tengah pandemi COVID-19. Mohon izin, Siniap. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan bagi lembik pemumpukan jagung yang kedua pada umur 35 hari. Dulu kita melaksanakan pemumpukan pertama dendera tanam untuk bulan Mei tanggal 5, karena tanggal tepat umur 35 hari wajib kita pupuk supaya proses pembuahan lebih baik dan bagus. 3 gram itu untuk tanaman ini cukup satu penggangan dibagi tiga atau empat. Jadi Anda bisa bagikan satu, dua, tiga, empat. Bagi empat pohon. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!